Kan, semenjak itu anak itu seperti kehilangan pikiran warasnya. Dia seakan-akan merasa dikejar-kejar orang. Saya tidak percaya. Saya kenal betul anak itu. Baik, Alim, si Arsad mau dipercaya. Anak istrinya saja tidak makan, tapi dia bisa beli motor. Apa yang dikerjakan Pak Harun, tidak ada yang berani bicara. Semuanya menunduk-nunduk padanya. Pak Sulaiman? Apalagi Pak Sulaiman, kampung ini sudah jadi kampung orang munafik. Penjudi besar dihormati. Hati-hati bicara dia. Kenapa? Mentang-mentang dia yang beli karya kita. Tidak usah dia dibela-bela. Perempuan kurang perhitungan. Siapa dia? Siapa kita? Ya Allah, Pak. Apa Bapak tidak percaya lagi rezeki Allah? Sayang aku tidak membawa buku-buku kemana. Aku betul-betul merasa kehilangan. Tapi apa buku-buku dan semua ilmu itu dapat menolong aku menghadapi masalahku kini? Halimah. Kasian gadis itu. Aku merasa wajib menolong dia. Nah, Tuh, baru datang. Nah, itu dia. Kalah pemenang dia. Kalau kalah, baik kita pergi. Saya celaka nanti kita. Lihat saja nanti gelatannya. Menang dia. Kalau kerbuk, begitu tuh. Temahkan meriam paru. Hah? Bum, 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 bum. Semua orang tertawa, kecuali kamu. Kenapa? Tidak senang sama saya, ya? Bukan begitu Pak Harun Saya cuma mau pulang Tapi kamu belum tertawa Tertawa Ayo Kalau begitu boleh berdame Jangan sering pulang siang-siang Hematkan minimum sedikit Nanti mungkin lagi Sekarang hari baik Bulan baik Kartu lagi cerah Ini semua berkado Pak Suleman Terima kasih Bagi-bagi wang alam Bagi-bagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Harun ada kak Sebentar lagi juga pulang Naiklah Kalau begitu nanti saja saya kembali Tunggu saja sebentar Permisi Permisi Terima kasih Bukan 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 Ya Kepalaku sakit Pijit Kepalaku sakit Kepalaku sakit Kepalaku sakit Kepalaku sakit selamat menikmati 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 ma, bilang sama ibu diapakan orang kau ma, katakan kau diapakan orang ma, bilang jangan 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 tolonglah tolonglah guru apa kesalahan kami maka kami dihukum begini rupa dari tahun ke tahun saya lihat anak ini makin pendiam sebentar sebentar kaget ketakutan ma, apa kesalahan ibu nak maka ibu kau diamkan begitu ibu 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 aku aku percaya padamu jadi kau juga harus percaya padaku aku 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 melihat arsat ingin memperkosamu dan kau melawannya dengan gigi aku melihatnya aku saksi kau dituduh orang berjina apa betul itu kau lakukan kau tidak mau mengatakannya iya kak, katakan saja aku ingin bersahabat anggap aku kakakmu aku pergi nanti kita bicara lagi kau akan mengatakan sesuatu ayo katakan ayo, 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 ayo! katakan baik kau masih dapat ku ayo, 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 ayo... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dianggap baik, nanti uangnya saya. Saya tidak sempat mengurus hal-hal seperti ini. Pak Suleman kan tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita sudah lengkap di situ. Arsad, coba ceritakan apa yang terjadi. Saya berpapasan dengan dia tadi siap. Seperti biasanya, saya suruh dia pulang. Eh, tiba-tiba saya diserangnya. Habis muka saya dicakarnya. Eh, ini bekasnya masih kelihatan. Benar juga apa yang dikatakan oleh guru besar kita, Pak Suleman. Dalam diri anak itu sudah bersarang iblis. Kelihatannya orang tuanya sendiri sudah tidak mampu lagi menahan dia di rumah. Saya betul-betul khawatir nasib kampung kita. Malu rasanya kalau bertemu dengan saudara dari kampung lain. Di kampung lain orang seperti itu. Sudah diasingkan dan dipasuk. Guru kita sendiri sudah mengatakan begitu. Bagaimana? Apa? Ada yang melihat? Guru Ibrahim. Tapi saya curiga pada guru itu. Saya lihat dia sering ke rumah perempuan itu. Ini kan sama saja dengan menginjak-injak kepala kita. Waktu dia datang, saya lari. Saya takut dia salah paham. Nanti saya nasihat hati. Tolonglah kalau masih bisa. Jangan sampai dengan kami ini terlanjur mengenai dia. Saya kira, dikira Pak Suleman tadilah yang paling benar. Kita pasung dia. Begitu kan Pak Suleman? Aku kemari sebagai guru. Aku sudah mulai menunaikan kewajiban itu. Tapi kini aku merasa dihadapkan pada kewajiban yang bukan menjadi kewajiban seorang guru. Apa itu? Dan kelengkapan apa yang harus kumiliki? Guru, orang banyak datang menyebut Halimah. Halimah! Halimah! Lebih baik, Bapak menurut saja. Ini sudah menjadi keputusan kami, Bermah. Anak itu telah membuat noda di kampung ini. Dia kan tidak apa-apa. Tidak mengganggu. Apa tidak mengganggu? Lihat muka Bang Arsad. Kami akanwegit mengganggu ini foram mengganggu ini. Masuk! Masuk. Masuk. Tidak usah. Masuk lagi. Pasuk aja. Apa ini? Tunggu, guru, guru, tolonglah kami, guru, tolonglah. Tunggu dulu, ada apa ini? Mereka mau memasuk Alimah, guru, tolonglah. Pak Suleman. Ibrahim, ini bukan urusanmu. Guru harus tahu diri di kampung orang. Kami ingin menjaga kebersihan kampung kami. Jangan guru halang-halangi. Bawa dia! Masih! Dia, dia там. winding Atsuk向 Terima kasih. 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 Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Bukan Aduh, aduh Kudamu jangan dibawa yang kupanggil kau, kan Itu siapa? Kuda Aku tahu Namanya siapa, bukan Bukan, kuda Mana ada kuda yang bernama kuda Itu namanya Sultan Turki, bukan Kalau yang kupanggil kau, Sultan Turki, jangan dibawa Nah, sekarang kau yang bernama Ukan, bukan yang bernama Sultan Turki Dipersilahkan Aku jadi tidak habis pikir Satu-satunya orang yang katanya melihat kau berjina Adalah Arsad Orang yang menghadang kau waktu aku datang juga Arsad Halimah Ini mungkin yang pertama kali, kan Apa waktu itu bukan dia juga yang ingin memperkosa kau Lalu karena tidak berhasil Dia menduduk kau berjina Boi Sini Ada apa, Pak? Halimah Berjina Di sana Iya, kan? Halimah Kau percaya pada aku, kan? Buat apa? Kawanku yang dituduh melakukan itu sudah menghilang Kami tidak melakukan apa-apa Dia kebetulan datang ke situ Lalu kau diancap Nah, ini berteriak Aku berteriak Kalau aku bicara Aku akan coba meyakinkan orang kampung Orang kampung lebih percaya pada Arsad Dia mata orang, dia orang baik Dia dekat dengan Pak Harun Dia suka membantu orang Dia orang bersih Kak 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 Halimah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton